Ratusan buruh di Jakarta Utara kembali berunjuk rasa. Dalam orasinya mereka menggeluhkan upah murah yang dibayarkan serta banyaknya badan usaha yang bekerja sama dengan pihak asing. Dengan menggunakan sepeda motor, ratusan buruh melakukan unjuk rasa di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka melakukan long march dari kawasan industri KBN di Cilincing menuju pelabuhan Tanjung Priok. Aksi konvoy para buruh menutup seluruh ruas jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Ratusan personil polisi disiagakan untuk mengawal aksi unjuk rasa buruh. Pada 1 September mendatang, para buruh juga akan bergabung dengan ratusan buruh lainnya untuk berunjuk rasa di depan istana negara. Dalam aksi hari ini kami mengajukan beberapa poin tuntutan. Pertama, kami menolak sistem tujuan kontrak dan konsorsi yang masih merajalela di berbagai macam perusahaan yang ada di wilayah Indonesia. Intim kerja kumpah konsorsi yang jelas itu merupakan bentuk percudakan bagi kaum buruh atau rakyat Indonesia. Kedua, kami mendukung sepenuhnya perjuangan SPJCT untuk menasionalisasi pelabuhan Tanjung Priok. Karena pelabuhan Tanjung Priok merupakan aset strategis yang lain.